Kulkas turbo es, 3 jam bisa bekuin 50 batang es batu. Nah, cara kerja kulkas itu, 3 jam pemanasan, 3 jam pembekuan. Contoh, misalnya jam 7 pagi kita mulai buat es batu, 7, 8, 9 itu pemanasan, 10, 11, 12 es batu sudah beku. Nah, untuk tahap kedua, itu nggak perlu pemanasan lagi, asal kulkas tidak dimatiin. Dan untuk kulkas sendiri, itu cara kerjanya menggunakan media garam, air di dalam ini adalah air garam ya, tekanan tinggi. Untuk es sendiri tidak asin, asin itu cuma plastiknya, makanya kalau misalnya esnya mau dikonsumsi, itu plastiknya disiram dulu. Isi dalamnya itu tetap tawar, sama seperti kayak es pada umumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyambung aja, nggak perlu pemanasan lagi, asal kulkas tidak dimatiin. Nah, untuk kulkas sendiri, cara kerjanya itu gampang banget, tinggal di cok, terus di kulkas itu ada kontrol panel, disitu ada tombol, tombol on off, sama tombol pompa air. Nah, kalau kalian mau matiin kulkas, tidak perlu cabut coknya, cukup matiin tombol on off-nya aja. Nah, kalau kalian mau matiin pompanya, kalian matiin tombol pompanya, tuh ya, dia ada dua, ini aku contohin. Tuh, kalau kalian mau matiin kulkasnya, tinggal matiin tombol on off-nya. Nih, kulkas udah posisi mati. Kalau kalian mau matiin pompanya, tinggal matiin pompanya. Kalau kalian mau hidupin keduanya, tuh tinggal dihidupin. Jadi coknya nggak perlu dicabut. Dan kalau kalian udah selesai produksi es batu, udah, kalau memang nggak dipakai lagi, kulkasnya matiin aja. Kalau es sendiri, kalau satu hari itu masih oke. Kalau misalnya esnya agak kendor-kendor dari plastiknya, karena udah agak mencair, itu cok aja lagi. Bentar aja, itu udah beku lagi kok. Jadi tiga jam bisa bekuin 50 batang es batu.